Assalamualaikum, hai semua kali ini aku akan bikin kue jalakatan hitam atau sering disebut dengan kue gemblong atau getas nah ini adalah makanan tradisional yang bikin ngangenin karena rasanya yang enak banget, nah ini bikinnya gampang, kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya, sampai selesai ya musik 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 nah pertama-tama siapkan wadah, masukkan 120 gram tepung ketan hitam 70 gram tepung ketan putih 1,4 sendok teh garam dan 50 gram kelapa parut setengah tua nah ini bahan keringnya akan aku aduk sampai tercampur rata musik kalau bahan keringnya sudah tercampur rata masukkan 120 ml santan hangat nah ini aku pakai dari setengah salset santan kemasan 65 ml dimik dengan air sampai volume 120 atau sekitar 32 ml santan gental ini kita aduk sampai tercampur rata agar gampang uleninya aku akan menggunakan tangan aja, pastikan tangan kita itu bersih nah ini uleni sampai tercampur rata sampai gak lengket lagi di tangan nah ini adonannya udah cukup kalau udah bisa dipulung berarti ini udah aja nguleninya ya nah sekarang kita bentuk ambil sedikit adonan jangan lupa tangan kita itu diolesi dengan minyak supaya gak lengket nah ini tinggal kita bentuk kulat aja seperti ini pipihkan lalu lubangi tengahnya seperti ini seperti donat nah jangan lupa sih alasnya itu menggunakan minyaknya supaya gak lengket nah ini lakukan semuanya sampai selesai untuk bentuknya bebas sesuai selera aja ya sub indo by broth3rmax nah ini siap kita goreng nah disini aku udah panaskan minyak ini minyaknya udah panas dan sekarang kita masukkan kue jalanya untuk kapinya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ini kita goreng sampai mateng ya nah kalau warna bawahnya udah agak kecoklatan sekarang kita balik lalu bawahnya itu udah kokoh ya nah ini jalannya udah mateng sekarang akan aku angkat dan tiriskan lalu goreng sisanya sampai habis sekarang aku akan bikin bahan gulanya masukkan 3 sendok makan gula pasir dan 35 ml air lalu nyalakan apinya menggunakan api kecil aja nah ini kita aduk sampai si gula pasirnya itu larut nah ini gula pasirnya udah larut seperti ini nah sekarang kita masukkan jalanya nah ini masih menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya nah ini kita aduk seperti ini lalu pindahkan apinya ke api kecil nah ini kita terus aja aduk ntar pun si gula pasirnya itu bakal mengeras dengan sendirinya ya nah ini gula pasirnya udah menjadi gula batu seperti ini nah ini kita matikan aja kompornya nah ini kue jalannya udah jadi nah sekarang aku akan cobain nah ini teksturnya itu kenyal nah rasanya itu enak manis gurih dari kelapanya pokoknya kalian boleh mencobain nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye-bye